Berani sebut Oto Hasibuan pemeras, kini nyali ayah Mirna salihin ciut. Nyali ayah mendiang Mirna salihin, Edi Darmawan yang dulu lantang menyindir Oto Hasibuan kini ciut. Terkini, ayah mendiang Mirna salihin Edi Darmawan mendadak minta maaf dan mengaku malu ke pengacara Jessica Wongso, Oto Hasibuan. Melihat permintaan maaf Edi Darmawan, Oto Hasibuan pun kebingungan dengan sikap aneh ayah Mirna tersebut. Oto masih ingat ketika Edi Darmawan menyebut dirinya memeras keluarga Jessica Wongso selama kasus kopi cyanida. Bahkan Oto teringat ketika Edi ayah Mirna menjulukinya dengan panggilan Oto. Oto Hasibuan bahkan mengaku dirinya tidak pernah memikirkan Edi Darmawan. Seperti diketahui baru-baru ini, Edi Darmawan mendadak meminta maaf kepada pengacara Jessica Wongso, Oto Hasibuan. Pasalnya, tak ada angin, tak ada hujan Edi Darmawan mendadak minta maaf kepada Oto Hasibuan. Ayah mendiang Mirna salihin bahkan mengaku malu pada Oto Hasibuan atas sikapnya selama ini. Diduga permintaan maaf Edi ini lantaran beredar kabar jika Oto Hasibuan bakal mengajukan peninjauan kembali PK terkait kasus kopi cyanida Jessica Wongso. Advokat yang bersedia menjadi kuasa hukum dan sudah resmi memberikan kuasa, jumlahnya sudah cukup banyak sampai sekarang. Menurut Oto Hasibuan, sudah lebih dari 3.000 orang menandatangani kuasa atas Jessica Wongso. Gara-gara hal ini, Edi Darmawan mendadak meminta maaf kepada Oto Hasibuan. Dikutip dari akun TikTok at Asriamelya3 yang mengunggah ulang video dari instans pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023, momen Edi Darmawan meminta maaf kepada Oto Hasibuan disorot. Nyali Edi Darmawan yang dulu lantang menyindir Oto Hasibuan kini ciu. Sambil mengadahkan tangannya, Edi Darmawan meminta maaf kepada Oto Hasibuan atas perilakunya yang kurang baik kepadanya. Edi Darmawan bahkan memuji sosok Oto Hasibuan adalah sosok orang yang baik. Ayah Mirna Salihin itu mengaku bahwa dirinya malu sudah membicarakan hal yang kurang baik terhadap Oto Hasibuan.